Intro Halo Bang Bro Sebagai manusia normal secara umum menikah dilakukan dengan satu istri yang memang benar-benar dicintainya namun tak sedikit juga orang-orang yang ingin punya banyak pasangan meski beberapa pria melakukan poligami tentu tidak mudah meminta izin pada istrinya namun tak disangka pria-pria ini malah mempunyai banyak istri maka inilah pria-pria yang mempunyai istri terbanyak di dunia siapa sajakah mereka? Tonton terus video ini sampai habis namun sebelum video ini kita lanjutkan jangan lupa like untuk video ini dan tekan tombol subscribe jika belum dan hidupkan loncengnya agar tak ketinggalan video menarik lainnya Eyang subur adakah yang masih ingat dengan Eyang subur? ya lelaki yang pernah naik daun karena konfliknya dengan salah satu artis tersebut ternyata pernah menikah 25 kali namun saat ini istrinya hanya tinggal 8 Eyang subur merupakan seorang penasehat spiritual sekaligus pengusaha yang pernah terkena kasus atas tuduhan memberikan ajaran sesat kini kabarnya tak pernah terdengar di muka publik sosoknya pun tak pernah muncul pria berusia 69 tahun ini kabarnya pernah meniduri 8 istrinya hanya dalam satu malam Sunario Sunario membuat dunia maya semakin heboh dengan judul berita sering bercinta rame-rame dengan 9 istri Sunario sendiri adalah lelaki berusia 38 tahun asal Kalimantan Barat dia mengatakan telah bercerai dengan istri pertamanya sedangkan istri ketiganya meninggal karena kecelakaan ada pula salah satu istrinya yang sedang kuliah di Belanda menurutnya memiliki banyak istri adalah keturunan kakeknya konon punya 14 istri Masyurat Usman Kiai Haji Masyurat Usman sebutannya beliau mempunyai 10 istri dan tinggal dalam satu rumah menurut pengakuan Kiai Haji Masyurat dia menikahi mereka bukan karena nafsu namun ibadah dia ingin membantu kehidupan keagamaan dan ekonomi mereka tidak hanya menikahi gadis yang masih muda Masyurat juga menikahi wanita yang sudah berusia 45 tahun tinggal di rumah megah mirip hotel melati dengan banyak kamar di rumah itulah Masyurat mengumpulkan seluruh istri dan anak-anaknya untuk tinggal bersama mereka hidup rukun satu dengan yang lainnya Deta Raya umur bukan halangan bagi laki-laki yang mau berpoligami seorang pria asal Sumba NTT punya istri sebanyak 12 orang meskipun usianya menginjak 72 tahun Deta mengaku jika punya banyak istri dan keluarga dia bisa menang di pilkada hal ini terbukti waktu pilkada tahun 2009 yang lalu Deta menang telak dari 12 istri yang dimiliki dia memperoleh 52 anak 212 cucu dan 3 cicit keluarga yang sangat subur kalau dikumpulin jadi satu jadi kayak satu desa Winston Blatchmore pemimpin keluarga mormon raksasa di kota Bountiful British Columbia Winston Blatchmore dalam kurung 64 diduga memiliki istri sebanyak 27 orang dan 150 anak dengan banyaknya istri yang dimiliki Blatchmore tercatat sebagai keluarga poligami terbesar di Kanada melansir Cina Press Blatchmore adalah seorang uskup dari gereja mormon lokal para anggotanya adalah fundamentalis poligami dan pengikut Blatchmore Otong Gunawan Otong Gunawan adalah lelaki kelahiran Bekasi, Jawa Barat 16 Juni 1949 Otong Gunawan mengaku pernah menikahi 37 orang wanita sepanjang hidupnya dia mendapat dua julukan Raja Poligami Indonesia dalam sehari dia bisa menggilir 15 wanita namun sejak 2012 Otong Gunawan sudah puasa berpetualang cinta karena menderita diabetes sudah cukup petualangnya karena sudah sakit diabetes ujarnya Ziona Chana seorang pria asal India berusia 67 tahun saat ini ia memiliki sedikitnya 39 istri semua istri Chana tinggal di satu rumah yang sama mereka bahkan tinggal bersama anak dan cucu dalam satu rumah bertingkat 5 dari 39 istri yang dinikahi Chana dekaruninya 94 anak dan 33 cucu sejak tahun 1945 keluarga ini tinggal di sebuah desa pinggiran India, Bhaktuang bahkan ia benar-benar ingin menikah lagi yang akan membuat jumlah total istrinya menjadi 40 orang lalu Juwani Rahman atau John John mengaku pernah menikah sebanyak 44 kali bahkan dia hidup bersama seluruh istrinya di dalam satu rumah di Lombok, NTB gilanya lagi dia memiliki target akan menikah dengan 100 orang wanita Brigham yang adalah presiden gereja mormon dia mendirikan Salt Lake City di Utah dan menjabat sebagai wilayah gubernur pertama Utah Brigham telah menikahi 55 wanita dan 54 diantaranya menjadi penganut mormonisme pada saat tutup usia ia telah menjadi ayah dari 56 anak Warren Stead Jeff Warren Stead Jeff adalah pimpinan dari salah satu kelompok gereja yang mempunyai julukan The Mormons Warren membeberkan bahwa poligami sah dilakukan bagi pengikutnya padahal dalam agama kristiani, poligami merupakan tindakan yang dilarang sebagai pemimpin suatu komunitas dan kekayaan yang besar hal yang mudah bagi Warren untuk melakukan poligami bahkan ia dipercaya telah menikahi sekitar 80 orang wanita dan memiliki 250 anak Marsan alias Bowop Marsan sudah menikahi 94 wanita pria asal Cipono ini menikah sejak usia 15 tahun dari 94 istrinya yang pernah dinikahi hanya beberapa perempuan saja yang masih dalam keadaan perawan dalam setahun Marsan yang berusia 74 tahun pada 2008 silam bisa menikah sampai 3 kali setahun bahkan pernah suatu kali menikahi 3 orang perempuan hanya dalam sehari dari semua istrinya itu ia memiliki 16 anak dan 25 cucu Ancentus Akuku sebenarnya Ancentus Akuku merupakan seorang poligami yang senior namun ia mempunyai istri yang lebih sedikit yaitu sekitar 100 orang istri dan memiliki 200 anak Akuku memiliki nama panggilan Danger yang berarti berbahaya ya pria ini berbahaya karena begitu mudahnya perempuan terpikat atas kentampanannya pria ini sangat terkenal di Kenya karena banyaknya istri pria yang berasal dari Kenya ini merupakan orang yang lebih setia hal ini ditunjukkan dia menceraikan 85 istrinya dan memilih hidup bersama 12 istrinya di sisa umurnya dengan alasan kesetiaan Beloma Sabah Beloma Sabah adalah warga asal negara Nigeria yang berprofesi sebagai tabib dia juga kerap berseteru dengan otoritas keagamaan di tempat tinggalnya Beloma Sabah mempunyai istri sebanyak 107 istri dengan memiliki 165 anak tetapi 9 diantara istrinya sudah meninggal dunia dan juga ada yang diceraikan bagi dia menikah adalah panggilan dan tugas dari Tuhan dia tidak akan berhenti menikah sampai ajal menjemputnya dan satu lagi taluput dari sorotan kami bahwa ada artis yang sering kita lihat yaitu artis Vicky Prasetyo sang gladiator cinta masuk daftar tersebut karena lewat pengakuannya sendiri Vicky mengaku pernah menikah 24 kali tetapi setelah dicek Vicky mengaku hal tersebut hanyalah guyonan Vicky hanya menikah 4 kali dan dia menikah setelah bercerai dengan istrinya dengan kata lain sang gladiator cinta ini hanya mempunyai 1 istri di setiap bahtera rumah tangganya namun pas dia bercerai dengan Kalina Oktarani Vicky Prasetyo masih sendiri sampai sekarang nah bang bro itulah pria-pria dengan istri terbanyak di dunia bagaimana menurut pendapat kalian? tulis pendapat kalian di kolom komentar di bagian bawah dan jangan lupa subscribe dan like sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton